Intro Selamat datang teman-teman di praktikum geografi penduduk acara 1 sumber data penduduk Perkenalkan, saya Akbar Abdul Rahim akan membantu teman-teman semuanya di praktikum geografi penduduk acara 1 sebagai berikut Tujuan praktikum di acara 1 ini terdiri dari 2 tujuan Yang pertama, mahasiswa memahami jenis sumber data penduduk Yang kedua, mahasiswa memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing sumber data penduduk Selanjutnya adalah jenis data penduduk yang terdiri dari 3 jenis Yang pertama adalah sensus penduduk Yang kedua, registrasi penduduk Dan yang ketiga adalah survei penduduk Yang dimaksud dengan sensus penduduk adalah Suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk Yang menyangkut ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup Sensus penduduk di Indonesia telah dilakukan mulai tahun 1815 Hingga yang terakhir pada tahun 2020 yang lalu Sensus penduduk di Indonesia dilakukan badan pusat statistik pada tahun yang berakhiran 0 Ciri sensus penduduk yang pertama adalah bersifat individu Yang kedua bersifat universal Dilaksanakan secara serentak dan dilaksanakan secara periodik Ciri sensus penduduk yang pertama bersifat individu Artinya bahwasannya informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu Bersifat universal Artinya pencacahan bersifat menyeluruh pada seluruh wilayah negara yang melakukan sensus penduduk Yang ketiga bersifat serentak Artinya pencacahan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah pada satu kurun waktu tertentu yang sama Bersifat periodik Artinya pencacahan dilakukan secara berkala yaitu pada tahun yang berakhiran 0 Informasi minimal yang harus ada dalam sensus penduduk Yang pertama adalah kondisi geografi Baik secara di rumah pun de facto Yang kedua migrasi penduduk Yang ketiga adalah kondisi rumah tangga Yang keempat karakteristik sosial demografi Yang kelima kelahiran dan kematian Yang keenam adalah karakteristik pendidikan Yang ketujuh adalah karakteristik ekonomi Registrasi penduduk Registrasi penduduk merupakan cara pengumpulan data yang dapat terjadi setiap saat dan tidak dapat terjaring dalam sensus penduduk Data yang dikumpulkan adalah data yang bersihwa dinamis seperti peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, dan perubahan pekerjaan Lembaga yang berkenang-menangani registrasi penduduk di Indonesia Di antaranya adalah di Jan Administrasi Kemendudukan atau Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Mencetan Sipil, dan Kantor Desa atau Kelolahan Ciri registrasi penduduk adalah bersifat pasif yang artinya penduduklah yang harus aktif mencatatkan pelaporan di lembaga yang telah ditentukan Registrasi penduduk Indonesia telah dimulai sejak tahun 1815 Kemudian jenis sumber data yang terakhir adalah survei penduduk yang merupakan pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kependudukan yang lebih luas dan mendalam Ciri survei penduduk itu adalah terdapat sistem sampel berbeda dengan sensus yang semuanya itu didatas dan untuk survei penduduk hanya beberapa sampel yang dijadikan sebagai objeknya Contoh survei penduduk di Indonesia adalah survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei demografi dan kesehatan Indonesia Survei penduduk di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1964-65 untuk Sesenas, 1976 untuk Sankarnas, dan 1987 untuk SDKI Berikut adalah contoh kuisyoner dari sensus penduduk tahun 2010 dan tahun 2020 Kemudian hasil praktik Untuk acara satu ini, seperti yang teman-teman telah lihat, yang pertama itu terkait dengan contoh kuisyoner, sensus penduduk tahun 2000 hingga tahun 2020 Ada contoh kuisyoner survei penduduk antar sensus pada tahun 2015 Contoh kuisyoner survei angkatan kerja nasional pada tahun 2019 Contoh kuisyoner survei demografi dan kesehatan Indonesia Serta contoh tabel publikasi, sensus penduduk provinsi yang dipilih dan juga publikasi seru penduduk Dalam acara satu ini, teman-teman ada 4 poin pembahasan yang perlu teman-teman bahas Yang pertama itu terkait dengan menjelaskan kembali tentang jenis sumber data Yang kedua menjelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing dari sumber data Yang ketiga gambaran umum setiap kuisyoner Dan yang keempat adalah perbandingan kuisyoner dengan isu yang sama, misal fertilitas dan fertilitas Berikut adalah referensi yang digunakan untuk menyusun materi di PPT ini Dan juga bisa menjadi rujukan bagi teman-teman maswanya untuk menambah literasi teman-teman terkait dengan geografi penduduk Terima kasih Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa bertanya kepada asisten praktikum ketika kelas praktikum Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih